Dalam kesaksian kasus korupsi proyek BTS 4G, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejumlah saksi mengungkap ada aliran dana hingga ratusan miliar rupiah ke sejumlah pihak. Dua diantaranya, Menteri Pemuda dan Olahraga dan seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo, Joni K. Plate. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah kepada Dito untuk pengurusan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Namanya Dito. Dito? Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi tapi harus mengajak Pak Anang untuk langsung berhubungan. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27? Iya. Irwan yang juga menjabat sebagai komisaris PT Soliteh Media Sinergi bersama ternakwal lain Windy Purnama diduga berperan sebagai pengumpul uang setoran dari perusahaan rekanan yang terlibat proyek BTS 4G Kominfo. Total uang yang dikumpulkan Irwan mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Selain untuk Dito, Irwan mengungkap dana tersebut juga mengalir ke seseorang dari BPK sebesar 40 miliar rupiah dan 70 miliar ke salah satu staf anggota komisi 1 DPR. Sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari komisi 1 gitu. Komisi 1? Betul Pak. Orang politik. Kan gitu jadinya. Komisi, orang anggota DPR itu kan orang politik Pak. Di partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan? Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan dua kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M. Menpora Dito Ariotejo 3 Juli lalu telah diklarifikasi ke Jaksaan Agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah di kasus BTS.com.info. Dari kesaksian kliennya di Pegasaran Agung Pengadilan, pengacara Irwan Hermawan Magdir Ismail meminta Kejaksaan Agung kembali mengusut dugaan keterlibatan Menpora Dito Ariotejo dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G, Bakti Kominfo. Ya saya kira semuanya, siapapun itu yang dianggap melakukan perbuatan yang dapat dipidana itu harus diusut oleh pihak kejaksaan. Apakah dia bersalah atau tidak, itu kan urusan nanti, urusan pengadilan. Magdir Ismail pada Agustus lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu, Magdir mengaku ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar ke kantor. Dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo ini, Irwan Hermawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 8 triliun rupiah.